Intro Hai, welcome back to my youtube channel Dan kali ini aku bakal sharing sesuatu yang beda dari konten-kontenku yang sebelumnya Aku akan bicara soal budgeting rumah tangga ku sendiri Jika berbicara soal rumah tangga, pastinya tak bisa lepas dari persoalan keuangan kan? Sebab mengatur keuangan bukanlah hal yang mudah, apalagi keuangan rumah tangga Tentunya perlu cara tersendiri untuk mengatur keuangan rumah tangga yang benar Agar seluruh kebutuhan dapat dipenuhi Selain itu, banyak pula faktor yang pengaruhi keuangan rumah tangga Mulai dari kebutuhan wajib dan juga keinginan ataupun konsumsi yang sifatnya tambahan ataupun hiburan Pasalnya, mengatur keuangan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja Suami atau istri saja Sama-sama mempunyai peran yang cukup krusial dalam mengatur keuangan rumah tangga Besar kecilnya gaji kerap kali berpengaruh terhadap cara mengatur keuangan rumah tangga Tak jarang bisa terhindar dari kondisi defisit keuangan Apalagi jika pendapatan suami ataupun istri termasuk fixed income alias gaji bulanan Dengan kebutuhan hidup yang seringkali naik turun Bagi mereka yang memiliki gaji kecil, tentunya akan kesulitan menyimpan keuangan untuk berapa hal Antara lain, dana darurat, biaya kuliah, dana pensiun, membeli mobil, membeli rumah, dan lain sebagainya Tak heran sampai ada yang kehabisan uang di pertengahan bulan Hal itu mungkin saja bisa terjadi Penyebabnya suami ataupun istri tak bisa mengatur gaji bulanan dengan baik Dalam memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga Dalam budgeting rumah tangga Kita memiliki aturannya sendiri-sendiri Jadi, yang pasti kita harus menuliskan Apa yang harus kita lakukan Dan juga apa yang tidak boleh kita lakukan Dalam membuat budgeting di rumah tangga kita masing-masing Nah, oleh karena itu Setiap rumah tangga memiliki aturannya masing-masing Jadi, gak bisa rumah tanggaku menjadi patokan rumah tangga kalian Semuanya, basicnya itu mungkin sama Tapi, kebutuhannya dan angka-angkanya belum tentu sama satu dengan yang lain Jadi, ini bukan bermaksud untuk menggurui Tapi, kita sama-sama belajar Karena terus terang Aku juga barusan saja memulai beberapa bulan ini So, buat kita semuanya Termasuk juga aku pribadi Aku mau belajar Untuk rumah tanggaku bisa lebih baik lagi ke depannya Sehingga, kami punya masa depan Keuangan yang lebih baik Yaitu financial freedom Oke, yang pertama Yang harus aku lakukan adalah Budget tracking di awal bulan Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Belanja seperlunya Berhenti stok barang terlalu banyak Beberes rumah Dan cek apa yang sudah dimiliki Punya dana darurat Menabung Jika ingin membeli sesuatu Beramal Menyisikan dana holiday Decluttering Dan konsisten membuat journal So, ini adalah hal-hal yang harus aku lakukan Di tahun 2022 ini Sebagai pembenahan dalam budgeting rumah tanggaku terlebih dahulu Ini sebuah awal yang baik Dan yang tidak boleh aku lakukan Yaitu, lupa mencatat pengeluaran Tidak memiliki dana darurat Impulsive buying Tidak memiliki target menabung Tidak konsisten mengisi jurnal Dan terlalu sering melihat-lihat e-commerce Jadi, ini adalah sebuah racun Buat kita semua ya Akhir-akhir ini Itu adalah Hal-hal yang harus kita hindari Dalam Melakukan sebuah budgeting rumah tangga Nah Ini adalah hal-hal yang harus aku lakukan Dan aku kerjakan di tahun 2022 Sebagai misiku Dalam satu tahun ke depan Untuk memulai sebuah keuangan yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!